Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Doktor Julis Widianto MT Rekan-rekan di Kepanitian Bapak Ibu Buru serta karyawan yang mengikuti kegiatan ini Dan anak-anakku semua Kelas 10 Yang masuk di tahun pelajaran 2021-2021 Sebelumnya tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang mengkuasa yang pada kesempatan kali ini Masih memperkenankan kita untuk mengikuti satu rangkaian kegiatan meskipun dalam kondisi keterbatasan Di masa daring, di masa pandemi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu Tetapi semoga meskipun tidak berjumpa secara fisik Tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi makna dari pertemuan ini Dan tidak mengurangi satu kegiatan dari MPLS ini Sehingga anak-anakku semua bisa mengenal Lebih jauh dengan sekolah nantinya Yang akan menempa, akan Anda tempati selama 3 tahun ke depan Perkenankan pada kesempatan kali ini Dan memperkenankan diri Nama saya, Wiana Yang di sekolah Diberikan satu amanah untuk Membidangi sarpras dan ketenagaan Anak-anakku semua Ketika kita Akan masuk di satu rumah Tentu kita harus tahu Apa yang ada di dalam isi rumah tersebut Siapa keluarga kita Di mana kamar, di mana tempat Apa perabotnya Dan semua lingkungan yang menjadi pendukungnya Karena Kita akan menjadi satu keluarga Sehingga tentu Kita harus mengenal lebih jauh Kita harus Tahu apa yang akan nanti kita temui Di dalam rumah besar kita Bernama SMK Negeri Satu Nju Iring Anak-anakku semua Satu Visi yang akan kita Raih Di SMK ini Adalah satu SMK yang unggul Unggul dari sisi Kompetensi Unggul dari sisi akademik Juga unggul Dari sisi sikap Sehingga kemudian Menjadikan kita Bermartabat Di dalamnya ada etika Sopan santun Dan semua sikap-sikap baik Dan ketika Semua terbentuk Kita juga Punya wawasan terkait dengan lingkungan Lingkungan di sekolah Lingkungan sama teman Dan juga lingkungan sekitar kita Dan lebih jauh lagi Tentu lingkungan secara luas Yaitu satu masyarakat Sehingga kita juga bisa Berinteraksi Untuk menyongsong era revolusi Industri 4.0 Anak-anakku semua Sedikit kita bercerita Terkait dengan perjalanan panjang SMK kita Yaitu SMK Negeri Satu Nju Iring Ketika kita melihat Satu usia Usia kita Sudah cukup tua Tentu Ada satu kematangan Ketika kita berada pada Usia tua tersebut Dalam mengembang amanah Dan misi Untuk menyampaikan Proses pendidikan ini Menjadi lebih baik SMK kita Memulai Atau dimulai Berdiri tahun 1976 Dengan nama Semea Pemda Kemudian menjadi Semea Delanggu Yang pada waktu itu Jurusannya Hanya akutansi Pemasaran Dan sekretaris Ataupun Administrasi perkantoran Kemudian 1986 Di periode itu Kita beralih Menjadi SMK Negeri Satu Nju Iring Kemudian di 2002 2003 Ada satu penambahan Jurusan yaitu Multimedia 2013 Ada re-engineering Untuk penambahan Jurusan TKC Dan sekarang Di periode 2014 Sampai 2021 Kita punya Empat Lima program Keharian Ataupun Lima kompetensi Keharian Ada kompetensi Keharian AKL OTKP BDP MM Dan TKC Kemudian Anak-anakku semua Ketika nanti Anda akan masuk Menjadi keluarga besar kita Akan ada Banyak Teman Ada akan Banyak Siswa Peserta didik Yang telah Menjadi satu Dengan kita Pada tahun Pelajaran 2021-2022 Jumlah Siswa kita Di AKL 209 Di OTKP 210 Di BDP 207 MM 202 Dan TKC 204 Jumlah Jumlah yang cukup Besar Untuk ukuran Sekolah kita Karena Kita punya Lebih dari Seribu Untuk Siswanya Tentu Tentu Ada keanekaragaman Ada keberagaman Untuk kita Kemudian Saling mengenal Menjadi Satu Keluarga Yang utuh Yaitu Sesuai SMK Negeri Satu Yuring Sebagaimana Tadi yang Dipesanan oleh Beliau Bapak Sekolah Menjadi Sesuai Yang Berintegritas Sesuai Yang kemudian Berdedikasi Sesuai Yang kemudian Kompeten Terampil Dan tentu Mempunyai sifat Dan religi Yang baik Ini nanti Yang akan menjadi Keluarga besar kita Jumlah Daripada Teman-teman Anda Yang nanti Akan bersama-sama Kita Di rumah kita Yaitu SMK Negeri Satu Anak-anak Semua Anda tadi Sudah Diberikan Satu pengantar Di Prakata Awal Sudah Diperkenalkan Dengan beliau Bapak Kepala Sekolah Kita Dan sudah Membuka Kegiatan Ini Nah Pada kesempatan Kali ini Kita juga Akan Memperkenalkan Masing-masing Yang membantu Bapak Kepala Sekolah Dalam Melaksanakan Ataupun Menjalankan Roda Ataupun Kegiatan Di Sekolah Ataupun Di SMK Negeri Satu Yuring Yang pertama Tentu Ada Wakil Kepala Sekolah Yang nanti Membidangi Masing-masing Bidang Sesuai Dengan Kompetensinya Dimulai Dari Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Yang dalam Hari ini Dijabat oleh Bapak Abdullah Asis SPT Beliau Mengampu Bahasa Inggris Dan diberikan Amanah Di Bidang Kurikulum Terkait dengan Proses Pembelajaran Penilaian Dan lain Kemudian Untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Dijabat oleh Beliau Ibu Eni Tarbiatun SRMPD Yang terkait Dengan Kesiswaan Kegiatan Kegiatan Yang RAP Kaitannya Dengan Pengembangan Prestasi Akademik Terutama V-Extra Kemudian Non-akademik Perlombaan Dan lain Lainnya Nanti akan Banyak Berada Di Lini Beliau Kemudian Ibu Asih Puji Astuti SPD Beliau Membidangi Untuk HKI Hubungan Kerja Dan Industri Akan Banyak Terkait Dengan Mitra Kerja Hiduka Penelusian Tamatan Treasure Alumni Dan Lain Lain Termasuk Kegiatan Prakrim Dan Sebagainya Kemudian Untuk Saya Sendiri Rakyana Diberikan Amanah Yaitu Untuk Sarpras Dan Ketenagaan Terkait Dengan Satu Sarana Prasarana Membikap Terkait Dengan Penyediaan Fasilitasi Termasuk Mengadministrasi Unit-unit Ketenagaan Dan Kepagilan Di SMK Negeri Satu Di bawah Ini Sebenarnya Nanti Akan Ada Kaproli Tapi Nanti Akan Dijelaskan Di Masing-masing Kompetensi Kalian Di Masing-masing Jurusan Ini Struktur Di Lini Wakil Kepala Sekolah Yang Membidangi Masing-masing Bidang Keahlian Anak-anak Semua Tentu Kami tidak Bekerja Sendiri Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Tidak Bisa Berkerja Sendiri Akan Dibantu Banyak Teman Akan Dibantu Banyak Rekan Guru Staff Dan Karyawan Sehingga Kemudian Jalannya Organisasi Jalannya Proses Pembelajaran Di SMK Negeri Satu New Wiring Ini Bisa Berjalan Sebagaimana Mestinya Akan Kami Sebutkan Masing-masing Dari Guru Yang Akan Mendampingi Anda Di Kegiatan Proses Pembelajaran Kedepan Yang Akan Terbaiki Menjadi Guru Normatif Adaptif Termasuk Nanti Ada Guru Produktif Dan Guru BP Disini Ada Ibu Dera Puji Astuti Nanti Akan Mengampu Matematika Ibu Dokter Anda Nuri Hati Mengampu Fisika Bapak Dokter Nesmar Wanto MPD Mengampu Bahasa Inggris Bapak Dokter Nesir Syuyatna Akan Mengampu Bahasa Indonesia Bapak Erwi Dio KSPD Mengampu Sejarah Endri Yunan Terbesar MPD Mengampu PPKN Ibu Dokter Adesri Wuryani Akan Mengampu Bahasa Indonesia Busu Warni SS Mengampu Sejarah Indonesia Kemudian Yang Lainnya Ada Bapak Budi Wiyato SPD Mengampu PPKN Bapak Abdul Asis SPD Mengampu Bahasa Inggris Ibu Sri Nurniyati SPD Mengampu Matematika Ibu Eni Tarbi Atun MPD Mengampu Kewirausahaan Bapak Rodri SPD Mengampu Matematika Ibu Endang Wuryani SPD MF Mengampu Bahasa Indonesia Ibu Heni Budian SPD Mengampu Matematika Dan Bapak Wagimin SPD Mengampu Pencas Kes Dan Olahraga Berlanjut Untuk Yang Lainnya Bapak Kuryandaru Prasetya Mengampu Untuk Matematika Ibu Nur Hayati S.A.G. Mengampu Pendidikan Agama Islam Ibu Ratna Wuryan Dari SPD Mengampu Bahasa Inggris Ibu Irna Suryan Dari SPD Mengampu Bahasa Inggris Bapak Agung Prasetya SPD Mengampu Bahasa Indonesia Ibu Tri Irpayani SPD Mengampu Bahasa Inggris Ibu Nur Fauzi Mengampu Kimia Ibu Sri Budi SPD Mengampu Bahasa Jawa Kemudian Ibu Sri Hariini Pangistu Indonesia Mengampu PPKN Bapak Ferry Novianto Mengampu Pencas Kes Bapak Dimanyu Mengampu Seni Budaya Bapak Sugeng Mengampu Pendidikan Agama Kristen Ibu Roma Etik Vivianti SSI Mengampu Pendidikan IPA Bapak Kemudian Di SMK Nanti Anda Akan Kenal Guru Untuk Mapel Mapel Produktif Guru Yang Akan Mengapel Mapel Kejuruan Sebagai Satu Stressing Di Kompetensi Keahlian Ini Yang Mungkin Menjadi Pembeda Ketika Anda Di SMP Untuk Jurusan AKL Akutansi Dan Keuangan Lembaga Nanti Akan Dipimpin Ataupun Dikepalai Oleh Kepala Program Keahlian Yaitu Bapak Agus Purnomo SPD Di Dalamnya Nanti Akan Ada Guru Produktif Untuk Pengampu AKL Ada UDRA Matilda Kemudian Bapak Hendrik Lestia Wibowo SE Ibu AC Puji SPD Ibu Helena Sutres Nowati SPD Dan Ibu Endang Sri Winar SE SE Kemudian Untuk Mapa Produktif Di Program Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran Akan Diketuai Atau Dikepalai Oleh Kepala Program Kalian Atau Kompetensi Kalian Kalau Sekarang Lebih Tepatnya Beliau Ibu Dokteranda Nani Kris Winanti Nanti Akan Dibantu Oleh Teman Teman Di Program Akutan Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran Ada Beliau Ibu Dokter Anderat Mini Ibu Dokter Ander Sri Indrati Dan Ibu Rina Mardika Ningrum Kemudian Untuk Produktif Di Bisnis Daring Dan Pemasaran Atau Kita Sering Menyebut Dengan BDB Nanti Untuk Ketua Program Kalianya Atau Kepala Kompetensi Kalianya Ibu Sri Andayani SPD Nanti Akan Dibantu Oleh Teman Teman Guru Di Bisnis Daring Pemasaran Ada Beliau Ibu Dokter Ander Muriati MBD Ibu Ajab Puji Astuti SBMM Ibu Enizaro SPD Ibu Yuli Isrulina SE Ibu Widya Setiawati SE Kemudian Untuk Guru Di Mapel Produktif Multimedia Nanti Ada Beliau Bapak Dandun Prasetya Bawah Eskom Ada Bapak Saibu Risal Eskom Ada Ibu Giyanti Lestari Eskom Ada Ibu Fatimah Intan Eskom Ada Bapak Yusron Buwana Eskom Kemudian Untuk Diguru Ataupun Mapel TKJ Teknik Komputer Jaringan Nanti Ada Saya Sendiri Bapak Wiana Kemudian Ada Bapak Sandy Nurjahyo Eskom Bapak Sari Eskom Bapak Suryawan Nugrahantra Eskom Dan Ibu Dina Nur Pita Sari Eskom Kemudian Untuk Guru Di Bimbingan Konseling Tersebut Di Dalam Presentasi Ada Empat Meskipun Sebenarnya Ada Dua Lagi Nanti Akan Banyak Nanti Terkait Dengan Konsultasi Dan Bimbingan Konseling Nanti Dengan Ibu Irna Kurnia Mati SPSI Kemudian Ada Bapak Dokter Andris Suparna Bapak Lukman Ardila Daprila SPD Ibu Nur Marosalia SPI Dan Ada Tambahan Lagi Nanti Bapak Hari Nugroho SPD Dan Ibu Nurul Hidayati SPD Kemudian Untuk Teman-teman Di Tata Usaha Sebagaimana Tersebut Di Dalam Gambar Nanti Bisa Dilihat Masing-masing Untuk Personal Yang Akan Ada Di Tata Usaha Anak-anak Semua Seklas Gambaran Itu Nanti Bapak Ibu Yang Akan Mengampu Dari Baik Itu Administrasi BP Produktif Dan Yang Lainya Yang Akan Menemani Akan Membersamai Anda Semua Di Proses Pembelajaran Sampai Dengan Tiga Tahun Kedepan Kemudian Untuk Profil Dari Masing-masing Pendidik Maupun Tenaga Kependidikan Bisa Anda Saksikan Di Sini Semua Guru Sudah S1 Ada 58 Yang S2 Ada 11 Untuk Yang Lainnya Tentu Dalam Proses Pendidikan Yang Lebih Lanjut Kemudian Untuk Tenaga Kependidikan Untuk S1 Ada 2 Untuk Yang SMA Ada 10 Itu Gambaran Terkait Dengan Ketenagaan Yang Ada Di SMK Negeri Satu Juring Dan Tentu Semua Teman-teman Kami Baik Itu Di Lini Guru Di Lini Ketenagaan Pendidik Yaitu TU Dan Setapa Administrasi Semua Tentu Akan Bersama-sama Dengan Anda Untuk Belajar Bersama Untuk Saling Membentuk Pribadi Anda Sehingga Nanti Ketika Anda Keluar Dari SMK Ini Menjadi Pribadi Yang Unggul Sebagaimana Cita-cita Dan Visi SMK Negeri Satu Juring Anak-anak Semua Kemudian Apa Yang Ada Di Dalam SMK Negeri Satu Juring Seperti Apa Kelas Seperti Apa Seperti Apa Ruang Yang Nanti Akan Ditempat Untuk Proses Pembelajaran Anda Bisa Saksikan Dan Mungkin Ketika Anda Sudah Masuk Di SMK Anda Akan Melihat Suasana Lingkungan Kelas Yang Sebisa Mungkin Sekolah Selalu Mengupayakan Untuk Menjadi Tunggungan Yang Representatif Untuk Belajar Mengajar Baik Itu Dalam Kondisi Ketertipan Kebersihan Keindahan Kerapian Dan Lain-lainnya Sehingga Diharapkan Ruang Pembelajaran Ini Menjadi Ruang Pembelajaran Yang Naman Ketika Nanti Pada Akhirnya Kita Dimungkinkan Untuk Tatap Muka Anak 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 Semua Ini Gambaran Daripada Ruang Kelas Kita Ruang Kelas Kita Ada 25 Kelas Kemudian Untuk Program Kalian AKL Dia Punya Satu Lab Computer Satu Lab Manual Satu Lab Bang Mini Kemudian OTKP Ada Satu Lab Computer Satu Lab Telepon Program BDB Ada Satu Lab Computer Satu Lab Telepon Program Memem Ada Dua Lab Computer Satu Lab Studio Program TKJ Ada Dua Lab Computer Satu Lab Evercross Ruang Lab Bahasa Satu Lab Burad Rengkap Ada Ruang Teaching Factory Yang Ada Mini ISV Maupun Untuk UP Desain Grafis Dan Percetakan Kemudian Ada Ruang Paktik Kelas Industri Yaitu Satu Minimarket Dan KP Untuk Pembelajaran BDB Itu Gambaran Ruang Kelas Lab Yang Nanti Akan Mendukung Untuk Proses Pembelajaran Kita Untuk Mengasah Kemudian Untuk Belajar Bersama Sama Meningkatkan Sikil Keterampilan Dan Kemampuan Anda Tentu Ruang Yang Disediakan Oleh Sekolah Lupur Dari Satu Kesempurnaan Tetapi Kita Berupaya Untuk Memaksimalkan Semua Yang Ada Kita Memaksimalkan Untuk Semua Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Tentu Kita Berharap Untuk Sesuatu Yang Lebih Baik Dalam Mencukupi Seluruh Kebutuhan Baik Ruang Kelas Ruang Lab Dan Ruang Pendukung Lainya Anak-anak Semua Kelas Sepuluh Utamanya Yang Baru Anda Bisa Nanti Bisa Menyaksikan Ruang Kelas Kemudian Ruang Ibadah Kemudian Sarana Prasarana Yang Nanti Akan Anda Temui Dalam Proses Pembelajaran Ini Dan Sekolah Senantiasa Berupaya Untuk Menjaga Kesemuanya Sehingga Semua Sarana Prasarana Ini Bisa Dioptimalkan Untuk Proses Pembelajaran Pada Akhirnya Nanti Nah Anak-anak Semua Selain Daripada Ruang Kelas Ruang Lab Ada Ruang Ruang Pendukung Yang Nanti Bisa Untuk Mendukung Kegiatan Ada Ruang BP Ada Ruang TU Ruang Extrakulikuler Ruang Kantin Kesenian Olahraga Pramuka Dan OSIS UKS Mampu Ibadah Tentu Kesemuanya Kita Upayakan Ditambah Ataupun Kemudian Dioptimalkan Bisa Mungkin Sehingga Terjadi Satu Rasio Yang Berimbang Antara Ruang-ruang Yang Ada Dengan Jumlah Siswa Kemudian Kalau Anda Melihat Sekilas Di Sekolah Nanti Anda Akan Menjumpai Lab-Lab Tadi Bagaimana Yang Tadi Saya Sebutkan Di Depan Lab-Lab Yang Nanti Menjadi Tempat Untuk Praktek Kita Ini Ada Lab Evercross Satu Kerjasama Dengan PT DNA Inisiatif Untuk Pengembangan Kompetensi Siswa Salah Satu Unggulan Di Kelas Industri Maupun Teaching Factory Kita Nah Kalau Anda Mengamati Di Depan Sekolah Di Pintu Gerbang Anda Akan Menemui Ruang Minimarket Sebagai Salah Satu Ruang Laboratorium Untuk Bisnis Dari Dan Pemasaran Untuk Mengasah Keterampilan Anda Jurusan BDP Dalam Program Kerjasama Dengan Luas Grup Yang Kita Kenal Dengan Luas Retail Class Program Sampai Satu Kerjasama Kelas Industri Agar Siswa Utamanya Untuk BDP Dapat Berinteraksi Langsung Dengan Kegiatan Di Industri Kemudian Ada Sarana Di Lab Laboratrum AKL Ada Ruang Lab Manual Dan Ruang Lab Computer Kemudian Ruang Teaching Factory Yang Ada Di Depan Yang Kita Fungsikan Sebagai Tempat Untuk Pembelajaran Teaching Factory Dan Kelas Industri Itu Gambaran Daripada Prasarana Dan Sarana Yang Ada Di SMK Negeri Satu Nju Iring Yang Menjadi Salah Satu Konsen Kita Salah Satu Yang Menjadi Titik Tekan Kita Untuk Selalu Berbenah Dalam Melakukan Previtalisasi Terkait Dengan Ruangan Melakukan Optimalisasi Dan Juga Senantiasa Untuk Memberikan Kecukupan Sarana Yang Ada Semoga Semua Prasarana Itu Nantinya Akan Bisa Mendukung Pembelajaran Kelak Yang Akan Kita Laksanakan Kalau Memang Pembelajaran Tatap Muka Bisa Berlangsung Dan Anak Aku Karena Kondisi Saat Ini Kondisi Pandemi Tentu Semuanya Belum Kita Nikmati Tapi Tentu Semuanya Akan Berakhir Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Satu Layanan Pendidikan Secara Tatap Muka Dan Anak Aku Semua Untuk Kegiatan Yang Nanti Akan Kita Persiapkan Di era Pandemi Yaitu Terkait Dengan Sanitasi Tingkungan Di sekolah Juga Berupaya Untuk Melakukan Satu Upaya Agar Semua Standar Protokol Kesehatan Itu Dapat Terpenuhi Baik itu Dari Sarana Cuci Tangan Kemudian Kondisi Toilet Yang Bersih Hand Sanitizer Thermogan Dan Lain-lainnya Ini Menjadi Salah Satu Upaya Dari Sekolah Sehingga Nanti Ketika Pembelajaran Tatap Muka Dilaksanakan Kita Sudah Siap Dengan Standar Standar Protokol Kesehatan Yang Ada Sehingga Harapannya Tentu Kita Mendapatkan Satu Ilmu Tapi Juga Dari Sisi Kesehatan Terjaga Mungkin Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Dari Sarana Perasanan Dan Kenagaan Terkait Dengan Kegiatan MPLS Ini Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Bisa Memberikan Satu Gambaran Yang Sedikit Lebih Nyata Tentang Keberadaan Daripada SMK 1 Juring Perjalanan Panjang SMK Juring Bapak Ibu Guru Nanti Yang Akan Mengampu Anda Di Pembelajaran Termasuk Sarana Sarana Pendukung Yang Nanti Akan Mempersamai Anda Untuk Tiga Tahun Yang Akan Datang Terima Kasih Selamat Bergabung Menjadi Keluarga Besar SMK Negeri Satu Juring Kita Bersama Sama Untuk Belajar Bersama Untuk Menjadi Keluarga Besar Saling Mengingatkan Sehingga Kemudian Kita Bisa Memujudkan Visi Misi Dan Tujuan SMK Negeri Satu Juring Yang Unggul Kompeten Bermartabat Demikian Dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh